Jadikan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niagara Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama-sama. Jadikan kajian dari buku Sifat Al-Zawjah Al-Saliha karya Amr Ibn Abdul Ibn Ibn Salim. Hafizhullah Ta'ala wa wafakahu wa'afahu min kulli afatin wa asqamin. Kita masuk pada karakter wanita atau istri salihah selanjutnya adalah istri yang salihah atau wanita yang salihah tidak akan mengizinkan masuk ke rumah suaminya. Yang dimaksud dengan rumah suami adalah rumah yang ditempati oleh suami-istri ini. Meskipun boleh jadi statusnya adalah rumahnya istri atau rumah orang tua istri. Dicebut dengan sebutan rumah suami karena semestinya suamilah yang berkewajiban untuk menyediakan rumah atau menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan anak-anaknya. Dan menyediakan rumah dan tempat tinggal ini tidak harus dalam bentuk beli. Bisa jadi ngontrak. Maka seorang laki-laki seorang suami yang ngontrak rumah untuk istri dan anak-anaknya artinya dia telah menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah tempat tinggal. Nah di rumah semacam ini ketika suami pergi maka wanita yang salihah tidak akan mempersilahkan masuk ke rumah ila biiznihi kecuali dengan izin suami wabiridahu dan dengan rida suami. Yang dimaksud dengan wawu disini adalah au. Maka istri yang salihah tidak akan mengizinkan seorang itu bertamu masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suami atau dengan rida suami. Apa beda izin suami dengan rida suami? Kalau izin suami artinya istri ngomong ini akan ada tamu kerabat saya si fulan atau akan ada tetangga fulan, fulana yang mau ke rumah diizinkan ataukah tidak. Kemudian atau dengan rida suami. Artinya suaminya adalah suami yang longgar. dia, beliau punya kaedah yang sudah diketahui oleh istri. Kalau tetangga main, tetangga-tetangga dekat main, ya. Tidak usah ngomong, saya pasti, saya iahkan, saya bolehkan. Dalam rangka sosialisasi dengan lingkungan. Kalau kawan dan kerabat dan sebagainya, maka tolong ngomong. Biar saya siapkan apa yang perlu siapkan untuk menyambut kedatangan mereka. Kalau rida itu lebih cenderung pada membaca, tahu sikap suami dan pola interaksi suami. Maka penulis menyampaikan, maka di antara bentuk, istri itu menjaga hak suami tentang dirinya dan kehormatannya, istri tidak mengizinkan bagi siapapun untuk masuk ke dalam rumah, kecuali dengan izin suami atau dengan rida suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan menjadi hak suami, dan itu kewajiban istri. Istri tidaklah mempersilahkan, menginjakkan kaki, membolehkan, ada seorang yang menginjakkan kaki di rumah kalian, dan dia tidak izinkan ahadhan siapapun, yang orang tersebut, takrohuna kalian para suami tidak menyukainya. Yaitu tidak menyukai jika dia masuk ke rumah. Tidak menyukai jika dia bertamu ke rumah. Demikian dalam hadis yang sahih, disini disampaikan, dikeluarkan oleh An-Nasaih dalam Isratun Nisa, dan bayi hakih dalam Sunnah Nulkubra, dari Jabir bin Abdillah, radiyallahu anhu. Maka Nabi sampaikan, bahasanya di antara hak suami, yang wajib menjadi kewajiban istri, istri, tidak di, tidak, sikap istri yang tidak membolehkan siapapun menginjakkan kaki di rumah, di rumah dia bersama suaminya, yang orang ini adalah orang yang tidak disukai, dan tidak diinginkan suami masuk ke dalam rumah, dan bertamu ke rumah. Kemudian penulis mengatakan, demikianlah istri yang sholihah, tidak sebagaimana yang dilakukan, terjadi atas sahulu sikap meremehkan, tidak sebagaimana sikap meremehkan yang terjadi pada banyak keluarga. Istri menyambut, menyambut kedatangan lelaki asing, yang dimaksud dengan lelaki asing itu bukan suami, bukan mahrumnya. Dia sambut, lelaki asing, dan ingat, termasuk lelaki asing itu sepupu suami. Karena sepupu suami itu bukan mahrum bagi istri, dan bukan bukan mahrum bagi istri, bukan suami, dan bukan mahrumnya. lelaki asing ini, semisal, sepupu suami dipersilahkan masuk ke dalam rumah, padahal di rumah tidak ada suami. sehingga, dan ditambah lagi, ma'atahakukil khulwatil muharamah, ditambah, kondisinya adalah jelas terjadi khulwah yang haram, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. artinya, di rumah tidak ada anak laki-laki yang sudah balik, ada anak, namun anak yang masih kecil, bayi, maka anak kecil yang belum balik, itu belum bisa menghilangkan status khulwah al-muharramah. khulwah al-muharramah itu hilang, manakala istri dalam hal ini dibersamai oleh anak laki-lakinya yang sudah dewasa. maka jika si istri itu cuma sendirian, betul-betul sendirian, atau bersama anak, namun anak kecil, anak namun masih kecil, maka di sini terjadi berduaan yang haram antara istri dengan tamu tersebut. Dan ini adalah berduaan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dalam sabdanya, layakluwanna ahadukumbimru'atin. Tidak boleh ada laki-laki yang bersipi-sepi, berduaan dengan seorang perempuan, yaitu perempuan yang bukan mahramnya, fa'innasyatana salithuhuma, karena setan adalah orang yang ketiga, di tengah-tengah keduanya. Dan tidaklah kehadiran setan ini kecuali untuk menimbulkan gudaan, untuk kemudian menghadirkan guyonan-guyonan yang nyerempet-nyerempet, untuk kemudian menghadirkan pujian-pujian yang tidak semestinya, kemudian untuk menghadirkan rayuan yang diharapkan, sehingga akhirnya hal-hal tersebut terjadi pada, terjadi di antara keduanya. Dan berkenaan dengan kerabat suami, secara khusus, Nabi telah wanti-wanti dan mengingatkan bahayanya. Nabi sampaikan, Nabi sallallahu alaihi sallam bersabda, iya kumbaddukula alen nisai waspadailah bertamu dengan bertamu perempuan. Dan yang dimaksudkan adalah bertamu dan bertemu dengan perempuan dalam keadaan terjadi khulwah yang haram, berduaan yang haram. Maka salah satu sahabat ansar mengatakan, Ya Rasulallah afara'aital hamwa Apa pendapatmu tentang kerabat suami? Gimana kalau kerabat suami datang bertamu padahal suami tidak ada di rumah? Maka Nabi sallallahu alaihi sallam menyampaikan, tolak kehadiran kerabat suami. Dengan Nabi katakan, Alhamdu al-mautu kerabat suami itu berbahaya sebagaimana bahayanya kematian. Sebagaimana seorang itu semangat untuk meninggalkan, untuk menjauhi sebab-sebab kematian, maka semestinya demikalah seorang perempuan semangat untuk menjauhi kondisi berduaan dengan kerabat suami. Yaitu kerabat laki-laki dari pihak suami. Maka ada dua hadis disampaikan di sini. Di hadis yang pertama hadisnya bersifat umum mengharamkan bersipi-sipi dan berduaan dengan perempuan Ajanabiyah. Perempuan itu disebut Ajanabiyah manakala dia bukan istri dan bukan wanita yang merupakan mahramnya. Mahram bagi seorang laki-laki. Sedangkan hadis yang kedua Vitashtidi isilnya adalah ancaman keras atau peringatan keras terjadinya berdua-duaan antara salah satu kerabat suami semisal sepupu suami atau anaknya sepupu suami bisa ujati dengan istri meskipun kerabat suami itu adalah saudara laki-laki saudara meskipun itu adalah saudara kandung si suami yang laki-laki. karena saudara kandung suami itu bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Saudara kandung suami apalagi sepupunya suami lebih-lebih lagi. Kenapa bukan mahram? fa'inal hurmata karena keharoman menikah yang ada antara istri dengan saudara suami antara mereka kakak atau adik suami dengan istri keharoman menikah itu alat tau kiti sementara waktu. Sementara saja. Jika si perempuan ini bercerai dengan suaminya maka dia boleh nikah dengan kakak suami atau adik suami. Demikian juga pihak laki-laki si laki-laki ini jika dia telah bercerai dengan istrinya dia boleh nikah dengan kakak istrinya atau adik istrinya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya haram menikah dengan Ipar itu sementara waktu. Walai se'ala ta'bidi dan tidak selamanya. Jika sementara waktu dan tidak selamanya maka ini tidak menjadi mahram yang berlaku padanya ketentuan-ketentuan mahram ketentuan-ketentuan normalnya mahram pulih berduaan dan yang lainnya. kemudian kenapa untuk kerabat suami Nabi kasih garis bawah secara khusus dengan Nabi sebutan kerabat suami contohnya adik suami kakak suami sepupu suami itu Nabi katakan mengerikan dan menakutkan sebagaimana mengerikan dan menakutkannya mati. maka sebabnya karena bertamunya mereka-mereka dan orang yang statusnya sebagaimana mereka bertamu bertemu dengan istri dan berduaan dengan istri itulah yaqa maki an nekrati saatnya terjadi tidaklah menjadi sesuatu yang dianggap mungkar dan bermasalah oleh umumnya masyarakat umumnya masyarakat akan mengatakan meskipun tahu suami tidak ada di rumah ketika yang datang itu kakak laki-laki suami atau adik laki-laki suami tetangga kiri dan kanan mengatakan itu yang datang kakaknya sendiri adiknya sendiri tidak apa-apa berada di masuk ke dalam rumah kemudian pintunya ditutup tidak apa-apa karena itu kakaknya sendiri adiknya sendiri lain halnya jika tetangga kiri-kanan tahu yang bertamu ini bukan kakak suami bukan adik suami kemudian suaminya tidak ada di rumah setelah masuk rumah kunci di pintu setelah masuk ke dalam rumah pintu ditutup maka tetangga akan curiga tetangga berupaya untuk ikut menjaga karena kalau untuk kerabat suami tidak ada kekhawatiran dan ketakutan demikian kewaspadaan demikian maka ini mengerikan dan menakutkan sehingga Nabi katakan berduaan dengan kerabat suami itu menakutkan sebagaimana mati itu menakutkan oleh karena itu Nabi melarang secara khusus ipar berduaan dengan ipar Nabi larang asyad dan nahyi dengan betul-betul larangan dengan betul-betul dilarang dengan Nabi menyampaikan alhamdu al-mautu kerabat kerabat suami itu menakutkan dan ngeri seperti ngerinya mati kenapa Nabi beri sebutan demikian karena dampak buruk yang timbul dari berdua-duaan antara kerabat suami dengan istri namun sebelumnya sebelum kita lanjutkan satu hal yang patut diingat bahasanya aslinya dalam bahasa Arab alhamdu itu semua kerabat suami maka termasuk dalam alhamdu adalah ayah suami termasuk dalam alhamdu adalah anak suami seandainya perempuan nikah dengan dengan duda paman suami kakak suami adik suami paman suami dan sepupu suami namun alhamdua yang dimaksudkan dalam hadis adalah kerabat suami yang tidak mahram dengan si istri kerabat suami yang mahram dengan istri dalam hal ini hanya dua yaitu bapak suami dan anak suami yang lainnya tidaklah mahram dengan istri sehingga itulah yang dimaksudkan dalam alhamdu alhamdu disini maknanya paman suami kemudian kakak suami adik suami sepupu suami anak sepupu suami dan seterusnya sebagaimana disampaikan oleh penulis yang dimaksud dengan alhamdu hunah dalam hadis ini adalah kerabat suami yang bukan mahram bagi istri sehingga kerabat suami selain bapak atau anak suami bapak sama anak suami ini mahrum yang lainnya mahrum bagi istri yang lainnya bukan mahrum termasuk disini kakak suami adik suami ipar termasuk disini paman suami karena paman suami itu tidak jadi paman bagi istri dia jadi mahrum dia bukan mahrum sepupu suami demikian juga anak sepupu suami nah ketika suami tidak ada tidak boleh mempersilahkan masuk tanpa izin dan rita suami maka jika suami ada di rumah tentu lebih lebih lagi penerus mengatakan wakatalika dan demikian tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan siapapun untuk bertamu masuk ke rumah ke rumah suami maksudnya rumah yang dihuni bersama suami dalam keadaan ada suami suami ada di rumah kejuali dengan izin suami sebagaimana sabdan nabi sallallahu alaih wasallam istri itu tidak memberikan izin pada siapapun untuk masuk ke rumah suami ketika suami ada di rumah kejuali dengan izin suami maka istri itu boleh menerima tamu dengan seizin suami berlaku baik tamu itu datang ketika suami tidak ada di rumah lebih lebih lagi ketika suami ada di rumah kemudian kata penulis wahada amun dan larangan ini tidak boleh mempersilahkan masuk bertamu ke rumah pada seseorang yang tidak disuka oleh suami ini bersifat umum boleh jadi itu keluarga suami boleh jadi itu keluarga istri ini sebagaimana tadi laywati anna furoshakum ahada tidak mempersilahkan untuk menginjakkan kaki di rumah kalian ahadan siapapun ahadan disinin akhirah sehingga menunjukkan makna umum berlaku untuk semua baik itu keluarga suami ataupun keluarga istri tetangga kawan dan yang lain bahkan termasuk dalam hal ini tidak boleh mempersilahkan masuk tanpa izin suami waingkan abuha meskipun yang datang untuk berkunjung itu bapak istri atau saudara istri atau salah satu dari kerabat istri demikian juga meskipun yang datang bertemu itu perempuan baik kawan istri tetangga istri atau yang lain maka jika suami mengatakan tidak boleh diterima dalam rumah maka termasuk dalam hadis di atas ahadan ahadan takrohun meskipun yang bertemu itu perempuan makalah hadis berkenaan dengan larangan ini itu amun bersifat umum yaitu ahadan takrohuna seseorang yang kalian tidak sukai kemudian dan jika istri itu mengetahui dimnan secara tidak langsung bahasanya suami mengizinkan mereka mereka dan orang yang setatunya seperti mereka maka boleh bagi istri untuk mengizinkan orang tersebut masuk dunah adenah harajin tanpa kesempitan dada sedikitpun maka ini yang disebut dengan tadi yang disampaikan di judul disebut dengan rida maka syarat boleh mempersilahkan masuk ke dalam rumah adalah suami mengizinkannya karena ngomong langsung telpon lewat WA izin mas ini ada yang mau bertemu begini oh ya silahkan dan ada yang yang kedua adalah dengan rida dengan rida disini ini semakna dengan kalimat yang tadi kita baca fa'ingkana ta'lamun dimnan jika mengetahil tersebut secara tidak langsung meskipun keluarga kerabat istri maka tidak boleh dipersilahkan masuk tanpa izin suami dan hal ini bukan untuk mengungkung perempuan namun agar wanita dan istri kemudian sebelum membuat keputusan telah dipertimbangkan matang-matang oleh lelaki yang berakal itu yang diinginkan dan diharapkan kemudian wakathir raminan nisa il yauma dan banyak istri di zaman ini merasa tinggi di atas suaminya sehingga dia tidak memperhatikan izin suami dan tidak peduli dengan izin suami kemudian ada sedikit kosa kata kemudian selamat menikmati kemudian dan tidak mengakui lihat dan tashri'in nabawi ajaran nabi ini satu ajaran yang memberikan jaminan bagi suami hak dan statusnya sebagai seorang pemimpin yang Allah wajibkan bagi istri yang Allah wajibkan bagi suami dalam firman Allah Ta'ala laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya dan kenapa laki-laki yang Allah pilih jadi pemimpin ada dua alasan alasan yang pertama adalah itu adalah anugerah Allah dikarenakan yang satu yaitu laki-laki Allah unggulkan dibandingkan yang lain yaitu perempuan kemudian yang kedua dikarenakan suami itu menafkai istrinya dengan menggunakan harta pribadi suami berkenaan dengan surat Anissa 34 tentang kepemimpinan suami atas istri dan sebabnya saya ingin bacakan dari kitab At-Tazhil di ta'wil di ta'wil di tanzil karya sefum Mustafa Al-Adawi di Hafizhullah Ta'ala maka Allah sampaikan bahasan laki-laki itu pemimpin bagi istrinya karena dua sebab sebab yang pertama adalah wahbi sebab merupakan anugerah Allah yaitu karena Allah memberikan kelebihan pada laki-laki yang tidak dijumpai pada perempuan yang kedua adalah kasbi hasil upaya dalam hal yang dilakukan oleh suami untuk istrinya maka ada dua sebab sebab yang pertama adalah karunia Allah melebihkan laki-laki dibandingkan perempuan diantara kelebihannya sebagaimana kata Sa'abdurman Asa'di rahimuallahu ta'ala wa bima khasahmullahu dikarenakan Allah memberikan keistimewaan bagi laki-laki minal aqli laki-laki itu memiliki akal wa rozanah akalnya lebih dominan wa sabr wal jilid dan sabar dan sabah aladilai salinisa imithluhu yang tidak dimiliki oleh perempuan maka sebab pertama kenapa suami jadi pemimpin adalah karena dia memiliki kelebihan dalam hal ini disampaikan kelebihan non-fisik itu suami yang merupakan laki-laki itulah yang berakal dan akal itu berbeda dengan cerdas akal itu artinya tidak mudah menuruti dan mengikuti perasaan sehingga kebalikannya adalah kondisi wanita yang nabi katakan kondisi wanita itu kurang berakal yang dimaksud dengan kurang berakal itu mengedepankan perasaan daripada pertimbangan akal sehat maka semestinya maka Allah memberikan karunia kepada laki-laki laki-laki itu cenderung lebih berakal bahkan rozana akalnya adalah dominan pertimbangannya lebih dominan daripada perasaannya kebalikan dari perempuan kemudian laki-laki memiliki kesabaran dan kesabaran lain hanya dengan perempuan yang lebih cenderung kurang sabar kurang sabar menghadapi anak-anak yang ribut anak-anak yang kelahi anak-anak yang tengkar sehingga ketidak sabar ini dilampiasan dengan ngomel-ngomel tidak berhenti sedangkan semestinya suami atau bapak bisa lebih tenang maka di sini secara tidak langsung kita jumpai kewajiban orang tua dalam mendidik anak laki-lakinya semestinya orang tua itu mendidik anak laki-lakinya agar mengedepankan akal tidak mudah mengikuti perasaan laki-laki jangan mudah baper gitu bahasa orang sekarang laki-laki itu harus menimbang segala sesuatu dengan baik dan matang dan harus sabar jangan mudah berkeluh kesah dikasih anak laki-laki dididik dengan diberi pekerjaan ini dan itu supaya dia teruji sabar sabar dengan nanti ketika dewasa dia akan sabar dengan kesusahan cari nafkah sabar dengan capeknya cari duit untuk menafkai anak dan istri kemudian sebab yang kedua adalah sebab kasbi yang dilakukan dan dipayakan oleh dilakukan oleh dan dipayakan oleh suami yaitu wabima'angfaku karena mereka membelanjakan harta untuk kepentingan anak dan istrinya dan disini hadful makmul tidak disebutkan sasaran dari membelanjakan harta membelanjakan harta untuk hal apa tidak disebutkan untuk menunjukkan ala umumin nafakah semua bentuk pembelanjaan demikalah ketika seorang laki-laki cinta dengan istri dan keluarganya dia tidak menimbang oh ini kewajiban saya menurut agama sekian kalau lebih dari itu saya tidak mau tidak demikian dengan bahasa cinta seorang suami seorang ayah permintaan ini dan itu yang itu tidak termasuk kewajiban tidak termasuk bagian dari nafkah tetap diiyakan tidak menjadi bagian ketika istri punya kendaraan sendiri punya motor sendiri maka bukan bagian dari nafkah kewajiban nafkah suami adalah memberikan uang bensin untuk kendaraan istri padahal itu digunakan murni untuk kepentingan pribadinya jalan-jalan sendiri jalan-jalan sendiri atau keperluan yang lain dia pergi ke keluarganya dan sebagainya namun normalnya laki-laki dia akan memberi dia akan memberikan dia akan memberikan pada istrinya apa yang dia minta meskipun itu bukan bagian dari nafkah yang wajib karena Allah katakan wabima angfaku karena mereka membelanjakan harta tidak disebutkan sasarannya apa ya semua pembelanjaan harta istri kemudian manja-manja kemudian minta diberikan gelang baru atau kalung baru karena mintanya sambil manja-manja boleh disambil kecup pipi dan sebagainya akhirnya mas beli ini ya mas ya perlu uang berapa padahal membelikan gelang kalung bukan bagian dari nafkah yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya namun inilah bahasa cinta para suami meskipun suaminya itu faham sebagian suami mengiakan semacam ini karena tidak tahu aturan aturan fikir berkenaan dengan fikir nafkah namun sebagian suami lagi tahu aturan ini namun bersikap santai dan biasa karena inilah bahasa cinta seorang seorang suami pada istrinya dan keluarganya maka berkenaan dengan surat anisa ayat yang ke 34 ini ada penjelasan yang menarik disampaikan oleh syikh mustafa al-adawi disini ditafsir beliau atas silita wili tanzil beliau katakan bisa kita perhatikan dari orang yang parli tafsir sebelumnya bahasanya kepemimpinan seorang laki-laki itu karena dua fakta yang pertama ma'jubila alihi rijal karena karakter yang Allah jadikan sebagai karakter laki-laki yang Allah jadikan itu sebagai fitrah bagi semua laki-laki yang dengannya laki-laki lebih unggul daripada perempuan perempuan suka baper laki-laki tidak perempuan suka mendaulukan perasaan laki-laki mendaulukan pertimbangan dengan akal sehat ini yang pertama kemudian yang kedua karena suami menafkai istrinya dan kalau kita lihat realita banyak rumah tangga di sekeliling kita maka jika tidak terpenuhi salah satu dari dua faktor kepemimpinan atau bahkan dua-duanya tidak dipenuhi oleh seorang suami maka bisa kita lihat dan kita saksikan kepemimpinan suami kepemimpinan suami tersebut di rumah tangganya goncang berbanding lurus dengan tidak terpenuhnya salah satu dari dua hal di atas maka kepemimpinan suami itu goncang manakala tuntutan si istri tidak terpenuhi dimana dalam pengertian istri jika istrilah yang menafkai kebutuhan rumah tangga pakai duit istri pakai gaji istri maka istri yang semacam ini dalam tanda kutip merebut dalam tanda kutip merebut kepemimpinan suami kepemimpinan suami jadinya tidak sempurna karena tidak terpenuhnya faktor kedua kepemimpinan seorang suami yaitu wabima anfaku min amwalihim suami itu jadi pemimpin karena dengan harta pribadinya dia memenuhi kebutuhan belanja istrinya dan anak-anaknya dan kebutuhan rumah kebutuhan reguler rumah tangga dan model rumah tangga semacam ini adanya istri yang menafkai suami ini kita sampaikan bukan karena membenarkan hal ini namun menceritakan realita yang ada dan terjadi kemudian kemudian saya Mustafa Adi menyatakan wamintama dari sana anda lihat keluarga yang istri itu punya penghasilan yang besar dengan penghasilannya dia menafkai kebutuhan rumah tangga maka kita jumpai sikap nusus sikap membangkang istri terhadap suami jauh lebih banyak dibandingkan nusus atau sikap membangkang istri di satu rumah tangga dimana rumah tangga tersebut dinafkai dengan uang suami demikian juga kita jumpai satu rumah tangga yang suaminya itu bukanlah orang yang mengedepankan akal si suaminya karakternya berperan dikit-dikit ya ya mbak mogok dikit-dikit ngambek biasanya perempuan yang dikit-dikit ngambek lah ini suaminya yang dikit-dikit ngambek kalau satu rumah tangga kita jumpai karakter suaminya demikian maka kepemimpinan suami di rumah tangga tersebut tidak maksimal oleh karena itu kepemimpinan seorang suami itu akan lengkap dan sempurna sebagaimana yang Allah katakan karena dua faktor karena kelebihan secara fisik kelebihan secara psikologi kelebihan secara pertimbangan yang Allah berikan pada laki-laki yang tidak Allah berikan pada perempuan ini faktor yang pertama dan faktor yang kedua adalah oleh karena itu kami sarankan kepada laki-laki yang dan menikah seorang perempuan perempuannya berpenghasilan atau bahkan penghasilannya lebih besar daripada suami maka kami sarankan kepada suami ini untuk membuat kebijakan dan sebuah keputusan tegas dan tegasnya mengatakan urusan belanja kebutuhan reguler rumah tangga kita bisa jadi listrik kebutuhan makan minum pakaian pakaianmu dan anak-anak semuanya harus pakai duitku semuanya harus pakai duitku tidak boleh pakai duitmu duitmu terserah duitmu terserah namun ini pakai duitku dengan itu maka seorang laki-laki punya izah punya kemuliaan gagah di depan dalam tanda kutip gagah di depan istrinya dan di depan keluarga istrinya dan ini satu hal yang penting punya dalam tanda kutip gagah di depan istri dan keluarga istri itu penting untuk sempurnanya kepemimpinan di rumah tangga tersebut kembali ke buku maka kemudian penulis wafakahullah mengatakan fallahul musta'anu maka Allah tempat meminta tolong betapa besarnya bencana gara-gara istri yang tidak taat kepada Allah untuk menunaikan hak suami istri yang tidak menunaikan hak-hak suami yang Allah wajibkan atas dirinya maka bila sampaikan itu bencana yang sangat-sangat besar ketika seorang laki-laki menikah dengan istri yang demikan keadaannya maka ketika bujang itu galau karena bujang dan setelah menikah dia akan tambah galau dijamin akan tambah galau ketika dapat pasangan dan istri seperti ini keadaannya demikian juga sebaliknya ketika seorang perempuan itu galau karena tidak kunjung menikah kemudian menikahnya asal menikah dan nikah dengan laki-laki yang keras kasar keras kasar tapi hanya cenderung keras dan kasar dengan istri maka yang terjadi setelah rumah tangga itu bukannya menghilangkan galau namun menambah galau ya demikian yang kita baca kesempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wasabi wassalam wa ruda'u wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin baik sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui akun dan kami akan bacakan yang pertama Ustad apakah suara wanita itu termasuk aurot suara suara wanita itu tidak tergolong aurot jika dia berbicara dengan nada standar suara wanita itu aurot jika dia baca jika dia perdengarkan suara tersebut dengan mendayu-ndayu dengan suara yang manja-manja ini aurot baik yang berikutnya Ustad dalam hadis disebutkan bahwa syarat nikah harus ada dua saksi yang adil maksudnya adil disini apa Ustad ini maksud adil dalam ketentuan untuk wali nikah di mereka dua saksi adalah orang yang baik agamanya dengan bahasa bebasnya orang yang tergolong di masyarakat dinilai orang yang salah sehingga tren di sebagian kalangan kalau akad nikah itu keren kalau saksinya orang top pejabat orang terkenal artis dan sebagainya tanpa mengindahkan bagaimana kualitas agamanya maka ini tren yang tidak benar 6 baik pertanyaan berikutnya Ustad Ustad apakah sah menikah pada saat wanita yang dinikahi sedang mengandung anak dari calon suaminya ya apakah sah pernikahan dalam keadaan si perempuan hamil karena zina dengan calon suaminya maka keabsahan pernikahan dalam hal ini diperselisihkan kalau belum terjadi kami sarankan untuk menunda pernikahan sampai selesai melahirkan sampai melahirkan kemudian baru akad nikah meskipun kita tidak tutup mata sebagian ulama semenjam madhabu syafi'i mensahkan pernikahan semacam ini namun menurut yang mensahkan sekalipun anak tetap anak hasil zina itu tidak punya bapak tidak punya bapak nasab dan tidak boleh dinasabkan pada bapaknya namun dia dinasabkan dibintikan dibintikan kepada ibunya baik yang berikutnya Assalamualaikum 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 Apabila suami di luar kota sedangkan istri di rumah orang tua istri apakah istri harus izin suami apabila ingin keluar rumah seperti belanja atau pergi gajian iya sama rumah tersebut jika disepakati istri tinggal disitu itu statusnya rumah keluarga pasangan ini jika mau keluar rumah maka harus dengan izin suami atau minimal dengan ridho suami dia tahu karakter suaminya pergi yang kemana yang harus izin dan yang harus ngomong dan pergi yang mana yang tidak perlu ngomong baik pertanyaan yang berikutnya bagaimana cara menyikapi ketika lebaran semua saudara saudara suami mudik dan berkumpul atau nginep di dalam satu rumah martwa ketika kondisinya kondisi lebaran maka disitu keluarga besar suami kumpul maka idealnya tentu masing-masing anak ini punya kamar sendiri-sendiri dan disitulah tempat merdekanya kalau ini anaknya adalah anak dari suami ini ini kan ini dikeluarga suami maka merdekanya istri ya ketika di dalam kamar nanti susahnya istri ya ketika keluar kamar karena dia mesti harus pakai pakaian yang sempurna karena disitu ada banyak laki-laki yang bukan mahrumnya yaitu adik suami dan kakak suami nah kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz berapa porsi nafkah yang harus diberikan kepada istri dari penghasilan suami dari penghasilan suami berapa porsi sebagai nafkah istri makanya ini tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan dan tergantung latar belakang sosial istri istri itu anak orang kaya raya orang konglomerat atau anak orang sederhana anak bahasa mungkin tanpa bermaksud melecehkan dan menghina anaknya tukang beca anaknya petani biasa maka karena tolak ukur nafkah adalah cukup cukup kebutuhan makan dan minum kebutuhan sandang pangan papan kebutuhan misalnya kebutuhan makan sandang pangan kebutuhan pangan kebutuhan pama pangan untuk istri manakala istri itu latar belakangnya dari keluarga sederhana tentu lebih sederhana dibandingkan ketika latar belakangnya adalah anak gubernur anak orang kaya anak pengusaha papan atas nasional maka kebutuhan itu cukup itu beda kalau boleh jadi kalau dia latar belakangnya adalah anak orang sederhana nasi sama sayur sudah cukup lebih kaya lagi tidak cukup kalau cuma nasi sayur ada lauk minimal lauk satu lebih kaya lagi lauknya tidak bisa lauknya minimal dua kemudian sayurnya minimal dua majab maka melihat melihat latar belakang sosial istri kemudian yang kedua yang namanya nafkah yang cukup untuk istri melihat tempat tinggal tempat tinggal maka berapa yang harus yang harus disisikan untuk keperluan istri dan anak-anak kalau tinggal di Jakarta atau tinggal di di Papua yang kemudian kebutuhannya mahal tinggal di Rio atau yang di Pekanbaru yang kebutuhannya mahal beda dengan misalnya tinggal di kampung tinggal di kampung tinggal di Jogja bahkan di Jogjanya di kampung lagi maka berbeda-beda yang jelas yang menjadi kewajiban suami adalah memenuhi mencukupi kebutuhan nafkah istri nah cukup itu apa cukup itu seberapa itu mempertimbangkan latar belakang sosial dan keluarga istri dan mempertimbangkan tempat tinggal di daerah mana dia tempat tinggal orang yang tinggal di kota beda dengan tinggal di desa orang yang di daerah kemudian kota itu juga nanti berbeda-beda kota dengan kebutuhan hidup yang mahal berbeda dengan kota dengan kebutuhan hidup yang sederhana nah baik yang berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh jika suami istri bercerai maka berapa rupiah yang harus diberikan suami kepada mantan istrinya ketika suami istri bercerai jika itu talaknya talak satu talak pertama maka selama masa iddah kurang lebih tiga bulan suami punya kewajiban menafkai istri kebutuhan makannya kebutuhan pakaiannya kebutuhan tempat tinggalnya masih menjadi tanggung jawab si suami dan setelah masa masa iddah berakhir ketika dia tidak resmi melepaskan istrinya maka dia anjurkan atau diwajibkan untuk memberi pesangan yang disebut dengan uang mutaah dan besaran pesangan tergantung kemampuan ekonomi suami tergantung kemampuan ekonomi suami boleh jadi diberi pesangan yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan penghibur penyenang karena telah ditalak oleh suami bisa jadi 2 juta boleh jadi 3 juta atau 1 juta tergantung kemampuan ekonomi suami dalam kondisi ini bisa melihat karakter suami kira-kira suami Ridho maklum tidak ini ada kebutuhan mendesak suami pesan tidak boleh keluar-keluar dan ada kebutuhan mendesak normalnya suami yang bijak tentu akan memaklumi jika memang kondisi yang mendesak demikian tidak apa-apa jika bisa dipastikan demikian maka tidak apa-apa keluar rumah karena alasan semacam ini baik yang berikutnya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam kaitannya dengan kholwat misal seorang wanita naik taksi bersama anak-anaknya yang belum balik dalam rangka kekajian apakah termasuk kholwat misal tidak memungkinkan naik motor dengan anak-anak apakah kajian online itu lebih baik Jazakum Allah Khairan kajian online lebih baik karena jika dia naik taksi dan anak-anaknya itu masih kecil-kecil maka itu belum menghilangkan kholwah secara secara maksimal dan sempurna maka kajian online lebih baik baik Ustaz izin bertanya apa hukum safar dengan pesawat bagi istri yang hamil sendirian tanpa mahrum karena ingin melahirkan di kampung halaman sementara si suami menjaga orang tuanya di rumah dalam kasus yang ditanyakan maka kalau hukum generalnya itu satu hukum globalnya tidak boleh karena itu safar yang safar tanpa mahal maka suami mengantar atau orang tua istri menjemput kakak istri menjemput idealnya demikian pertanyaan berikutnya Ustaz bagaimana agar istri bisa menjadi istri soleha jika mendapati suaminya memiliki penghasilan agama pendidikannya dibawa dari si istri jazakum Allah khairan pendidikan penghasilan kemudian apa pendidikan penghasilan kemudian agama dibawa istri tidak menghalangi seorang istri tetap bisa jadi istri yang soleha ketika dia bisa menempatkan diri dengan baik buktinya pernah kita sampaikan kisahnya Said bin Musayyid yang menikahkan anak perempuannya dengan santerinya dalam kondisi ini si istri lebih pintar daripada dalam masalah agama daripada daripada suaminya maka ini menunjukkan bahasanya pendidikan dan kualitas pengetahuan agama suami lebih rendah tidak masalah kemudian yang kedua penghasilan berkenan dengan masalah penghasilan maka diantara strateginya tidaknya suami membuat kebijakan kebutuhan reguler rumah tangga pakai duit suami pakai duit suami kemudian istri memanfaatkan semisal itu dan jika dia membantu suami tidak dilarang dia membantu suami namun jangan punya perasaan berjasa dan perasaan lebih dari suami dia kondisikan dirinya dan hatinya dan perasaannya baik yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana yang harus istri lakukan jika suaminya tidak taat kepada Allah dan si istri sudah mengenal sunnah suaminya masih melakukan maksiat belum mau sholat dan puasa wajib apakah istri masih boleh melayani dengan baik kalau permasalahannya permasalahan tidak sholat itu berat tapi kalau suaminya kalau permasalahan permasalahannya adalah suami tidak sholat itu berat meskipun ya nanti kita bedakan antara sama sekali tidak sholat fardu ataukah sholat namun bolong-bolong kalau masih sholat namun bolong-bolong ketika diingatkan istri sholat ketika istri lupa untuk ingatkan tidak sholat maka untuk kondisi demikian masih kami sarankan istri untuk sabar banyak berdoa meningkatkan layanan yang baik sehingga lebih berbakti lebih melayani suami mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia ini menyebabkan suami makin jadi tertarik dengan pengajian karena istri saya setelah ngaji masya Allah semakin luar biasa layanannya dengan suaminya nah berikutnya yang terakhir yang terakhir apa hukumnya menikah mendahuli kakak pertama saya anak kedua Ustaz sedangkan keluarga saya mempunyai kepercayaan kalau anak seorang adik laki-laki menikah mendahuli kakak laki-lakinya maka kakaknya sulit mendapatkan jodoh jazakum Allah khairan jika kondisinya sebagaimana yang disampaikan oleh si penanya maka saran saya ini saran saya tidak jawab dari sisi hukum saya jawab dari sisi saran ngobrol hati-hati dengan kakak kemudian minta kakak untuk koporatif kemudian adik membantu kakak untuk bisa segera menikah itu solusinya nah demikian subhanaka Allahumma wabihamdika syadha la ilaha ila anta stafirka wa atubu ilaik problem dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit